Selamat datang di channel Abilku Kali ini aku akan membahas berita transfer persela lamongan 2023 Liga 2 Indonesia update Mei 2023 Untuk itu jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebanyak penyaknya dulu ya Terima kasih Oke langsung saja kita ke pembahasannya Rumor transfer yang pertama dari persela lamongan ada Herman Zumafo Umur 42 tahun kebangsaan Indonesia posisi depan tengah Pemain asal FC Bekasi Citi ini dirumorkan akan memperkuat persela lamongan Untuk musim 2023-2024 dengan harga pasaran mencapai 869,08 juta rupiah Selanjutnya ada Zulham Zambrun Umur 35 tahun kebangsaan Indonesia posisi sayap kiri Pemain asal persela lamongan ini dirumorkan akan dijual ke Putra Delta Sido Harjo Dengan harga pasaran mencapai 1,74 miliar rupiah Selanjutnya ada Yogi Triana Umur 28 tahun kebangsaan Indonesia posisi kiber Pemain asal FC Bekasi Citi ini dirumorkan akan memperkuat persela lamongan untuk musim depan Dan musim 2023-2024 Liga 2 Indonesia dengan harga pasaran mencapai 869,08 juta rupiah Selanjutnya ada Ehwan Cip tadi Umur 29 tahun kebangsaan Indonesia posisi back tengah Pemain asal FC Bekasi Citi ini dirumorkan akan memperkuat persela lamongan untuk musim 2023-2024 Liga 2 Indonesia Dengan harga pasaran mencapai 2,17 miliar rupiah Harga yang cukup fantastis Rumor selanjutnya ada Rahel Radiansa umur 33 tahun posisi sayap kiri harga pasaran mencapai 1,74 miliar Pemain yang tidak mempunyai klub ini dirumorkan akan memperkuat persela lamongan untuk musim 2023-2024 Dengan harga pasaran 1,74 miliar rupiah Oke itu tadi berita transfer Liga 2 Indonesia yaitu persela lamongan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Buat yang menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Semoga rezekinya lancar, umur yang panjang, kasih sehatan selalu Amin, amin, ya robbalalamin Terima kasih sudah menonton video ini